Lagi, aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada dua genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Aku melihat lagi kesiasiaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan. Ini pun kesiasiaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas. Dan bila mana seorang dapat didalahkan. Dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tak mudah diputuskan. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat. Daripada seorang raja tua tetapi bodoh. Yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari. Berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi. Yang akan menjadi pengganti raja itu. Tidak ada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya. Namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu ini pun kesiasiaan dan usaha menjaring angin. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan. Demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah. Janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar. Daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah. Bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu. Dan merusakkan pekerjaan tanganmu. Karena sebagaimana mimpi banyak. Demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah. Orang miskin ditindas. Dan hukum serta kehadilan diperkosa. Janganlah heran akan perkara itu. Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah. Kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya. Enak tidurnya orang yang bekerja. Baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya. Demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari ceripayahnya. Suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang. Demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi. Yang telah berlelah-lelah menjaring angin. Malah sepanjang umurnya. Ia berada dalam kegelapan dan kesedihan. Mengalami banyak kesusahan. Penderitaan. Dan kekesalan. Lihatlah. Yang kuanggap baik dan tepat ialah. Kalau orang makan minum. Dan bersenang-senang dalam segala usaha. Yang dilakukan dengan ceripayah. Di bawah matahari. Selama hidup yang pendek. Yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan. Dan harta benda. Dan kuasa untuk menikmatinya. Untuk menerima bahagiannya. Dan untuk bersuka cita dalam cerih payahnya. Juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya. Karena Allah membiarkan ia sibuk. Dengan kesenangan hatinya. Ada suatu kemalangan. Yang telah kulihat di bawah matahari. Yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan. Harta benda dan kemuliaan. Sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah. Untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesiasiaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh seratus anak. Dan hidup lebih lama sampai mencapai umur panjang. Tetapi ia tidak puas dengan kesenangan. Bahkan tidak mendapat penguburan. Dan kataku anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesiasiaan. Dan pergi dalam kegelapan. Dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari. Dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tenteram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup dua kali seribu tahun. Kalau ia tidak menikmati kesenangan. Bukan kaya segala sesuatu menuju satu tempat. Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya. Namun keinginannya tidak terpuaskan. Terima kasih. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh. Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang. Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesiasiaan dan usaha menjaring angin. Apapun yang ada sudah lama disebut namanya. Dan sudah diketahui siapa manusia. Yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Karena makin banyak kata-kata. Makin banyak kesiasiaan. Apakah faedahnya untuk manusia. Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia. Sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia. Yang ditempuhnya seperti bayangan. Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia. Apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.